Hai guys, kalian pasti mempunyai kipas angin di rumah kalian Nah biasanya kipas angin itu ada yang rusak dan ada juga yang masih bagus Nah pada video kali ini saya sudah mempunyai kipas yang sudah tidak terpakai Dan ini adalah alatnya guys Nah biasanya kipas angin ada ininya guys ya Nah sekarang kita mencoba manfaatin alat ini jadi alat yang sangat berguna di rumah kita Dan unik guys, simak videonya Buat kalian yang sudah menonton video original ini Awas guys, nanti kalian akan jadi kreatif Oke guys, jadi untuk alatnya adalah ini dia Saya sudah copotin, nah ini biasanya untuk menggerakkan leher dari kipas angin ya guys Jadi bisa menengok ke kanan ke kiri, itu dia Dan ini adalah dinamo DPD bekas Saya akan coba membuat sesuatu yang sangat keren dengan alat dua ini guys Oke langsung aja kita eksekusi projectnya guys Nah pertama-tama kita siapin sebuah papan seperti ini Nah jadi papan ini bisa kalian gunakan yang lebih bagus ya guys Ini cuma contoh aja untuk ilmunya kalian bisa pakai sendiri Oke setelah itu kita buat seperti ini Dan kita akan coba kasih bau dulu ya guys Nanti biar nggak gerak-gerak nih Oke kita robot disini Ini adalah project sederhana ya guys Jadi kalian bisa contek di rumah Dan ingin membuat project ini silahkan guys Gampang banget, pokoknya nggak nyesel nih Oke setelah kita pasang seperti ini Lalu kita pasang setengahnya lagi Disini guys Oke seperti ini Kita putar Nah jadi buat kalian ya Yang belum mempunyai alat-alat Bisa beli di alatnya di online shop Ubeger guys Ubeger udah mempunyai online shop yang sangat lengkap ya Jadi kalau kalian punya keperluan Atau keperluan alat elektronik Atau praktek sekolah kalian Bisa dibeli di online shop Ubeger guys ya Saya jual di Sofi dan juga Tokopedia Untuk Tokopedia saya belum upgrade produknya Nah untuk lengkapnya di Sofi guys Saya juga udah ya Nah ini dia dinamo di pidi bekasnya Disini guys kalian perhatikan Saya akan coba kasih lem power glue ya Atau lem korea nih ya Nah disini kita kasih lagi ujungnya Nah tujuannya agar dia keras disini Dan gak lepas ya Oke Saya akan coba membuat generator sederhana Pakai ini guys ya Jadi kalau kalian nanti mati lampu Bisa diputer-puter aja nih Nah setelah itu kita siapin di nomor 1 lagi Seperti ini Kita tempelin Kita tempelin 1 lagi disini guys Oke seperti ini ya Nah ini udah jadi kita tunggu hingga dia mengering guys Makanya jadi di Ubeger Biasanya guys ya Kalau saya membuat video itu harus detail dan tidak hoax ya Oke saya akan coba buat ini Apakah berhasil atau enggak nih ya Kita cobain aja nih guys Nah ini kita tunggu sampai merekat dengan baik guys Biar gak lepas-lepas Karena ini kalau lepas nanti hasilnya gak akan maksimal Nah setelah itu kalian siapin Elko 50V 10.000 micro ya Eh 1000 micro guys Disini kita tempel Nah yang ada tanda putihnya itu adalah Negatif dari Elko ya Nah jadi kalau kalian gak punya bisa dicari guys Banyak banget nih Dia di komponen-komponen televisi Ataupun speaker aktif Ini banyak banget nih Oke 50V 1000 micro Dan kalian perhatikan disini Untuk kutub positifnya Merah Hitam Disini kan saya kasih timah dulu guys Seperti ini Lalu kita siapin diodai N4007 Nah cara pasangnya kayak gini guys Ya kalian perhatikan Nah saya akan coba pasang dis sebelah sini Jadi diodai ini bisa kalian temukan banyak di bekas charge HP guys ya Kalau kalian gak beli Nah bisa dicari disitu banyak banget Oke seperti ini ya Nah ini kita tempel untuk kutub positif dinamonya Dan dinamo negatif dan positif Warna merah positif Warna hitam negatif Nah jadi untuk warna merahnya Saya akan coba kasih timah dulu guys Karena susah nempel nih Mohon maaf nih agak gerasa gerusuk nih tutorialnya Jadi kalau yang ingin membeli perlengkapan juga ada ya Solder, sudut antima Saya punya juga guys ya Pokoknya kalau kalian ingin membeli Silahkan ada di tombol Shopee Bigger Di Shopee guys Nah seperti ini Nah untuk kabel warna hitamnya disini Disini kita kasih timah lagi sedikit Oke Nah jadi untuk proyek-proyek sederhana Ini adalah sedikit ini ya guys Eksperimen ya Jadi namanya eksperimen Ada gagal ada enggak Kita coba nanti gagal atau enggak nih Oke disini saya enggak tahu nih Bener atau enggak nih ya Untuk videonya nih Oke ternyata kabel kurang panjang guys Aduh ada aja ya ternyata ya Untuk sedikit kendalanya Oke disini saya akan coba panjangin sedikit Nah disini nyiapin kabel Aduh ada-ada aja ya guys Kalau lagi di video asal aja nih Gini ada aja nih ya Untuk kendalanya Nah kita pasang disini guys Oke seperti ini sudah jadi Nah setelah itu kita akan coba menyiapin Nah lampu guys Jadi saya pakai lampu LED 5mm Alias lampu LED yang biasa digunakan Di bekas korek ya Jadi karena warna putih saya enggak punya Jadi saya karena jual warna biru Saya pakai warna biru nih guys Ini ada warna hitam positif Hitam negatif nih Ini negatif nih Kita pasang ke negatif juga nih ya Disini nih Ini yang ada tandanya elko putih Wow putus lagi guys Wow Sangat-sangat menjengkelkan sekali nih Buat video ini Aduh saya ape batuk nih guys Aduh putus lagi guys ya Nah seperti ini Oh iya guys Buat kalian yang ingin membutuhkan tutorial Tentang Android YouBagger sudah mempunyai konten creator ya Tentang Android Nah ini untuk positifnya kita pasang disini Kenapa saya taruhin dioda guys Jadi apabila nanti elko nya terisi setrum Dia enggak akan berbalik untuk menghidupkan dinamo Jadi tujuan elko gitu Membuat arus searah Jadi misalnya plus harus plus Jadi dia enggak bisa balik guys Oke Sepertilah fungsi dioda saya yang saya gunain Nah lalu kita siapin switch on off nya Ini buat switch on off ya Switch push button guys Pass button artinya Artinya kalau kalian pencet Dia akan mengikuti perintah kalian Dan sampai bila lepas Dia akan meng-off Atau alias meng-cut Atau alias semoga enggak bekerja Oke Seperti ini Udah terpasang Nah Sekarang kita akan coba buktikan guys Oke Langsung aja kita buktikan Alatnya Nah seperti ini Ini saya angkat Enggak ada apa-apa ya guys Oke Langsung aja Saya akan coba puter-puter dulu Nah jadi sistem alatnya ini Kayak gini guys Ketika puter-puter kayak gini Nah kita puter terus ya Nah otomatis ya Elko nya akan mengisi guys Jadi kita puter kayak gini nih Terus Nah elko ini akan mengisi Strum dari dinamonya Nah ini Biasanya lebih bagus itu pakai Batere ya Karena ini strum yang gak terlalu gede Jadi kita pakai elko untuk penyimpanan sementaranya aja Oke Nah ini kecil banget Soal elko itu cuman kecil banget ya Bukan seperti baterai Oke kita pencet Biasanya agak cepat mati nih guys Nah Ternyata hidup Nah dia langsung mati guys ya Nah saya tekan dia gak hidup lagi tuh ya Ternyata cepat banget abisnya ternyata nih Waduh Muternya agak lama Oke kita coba muternya agak lama sedikit guys Oke kita puter-puter terus Ini jadi kalau lebih lama Nanti penyimpanan agak lebih lama juga nih Biasanya Oke kita pencet Nah Nah tadi langsung mati ya guys Gak beberapa detik Nah ini agak lama detik nih Nah dia langsung mati lagi Tadi Agak panjang sedikit ya guys Jadi untuk ininya Nah ini gak bisa lagi tuh Kita tekan Nah jadi guys Untuk lebih maksimal Jadi elko ini bisa kalian pakai baterai ya Oke guys Terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Dan semoga kalian bisa tercerahkan Nah ini kalian puter-puter aja guys ya Sampai tangan kalian lemes ya Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh